Warga Mulyo Rejo cepuh histeris ketika tiba-tiba rombongan kepala negara berhenti di pasar Mulyo Rejo. Presiden Joko Widodo memang dalam kegiatan kenegaraan meresmikan bandara ngeloram Blora didampingi gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pria berambut putih itu juga jadi rebutan masyarakat Blora untuk mengajak foto. Bagi warga Jawa Tengah sangat faham, gubernur mereka adalah salah satu pejabat yang mudah diajak foto bersama. Teriakan warga pun bak gayung bersambut, Ganjar melayani dengan sabar permintaan warga. Tidak jarang cara suami Atikah berkomunikasi diselingi candaan. Hal itulah yang menjadikan masyarakat Jawa Tengah merasa pemimpinnya tak berjarak. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melihat bandara ngeloram di Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah telah selesai dan siap untuk dimanfaatkan masyarakat. Bandara ini memiliki landas pacu runway sepanjang 1.500 meter, sehingga bisa dipakai untuk pesawat ATR. Dan tadi Menteri Perhubungan sudah menyampaikan bahwa satu minggu sudah ada penerbangan dua kali dan selalu penuh. Kita harapkan nanti apabila memang penuh terus dan runway-nya 1.500 tidak cukup, akan kita perpanjang lagi menjadi 2.000 meter. Ini akan mempercepat aktivitas ekonomi baik itu di Kabupaten Blora, di Kabupaten Bojonegoro, di Kabupaten Tuban, di Kabupaten Ngawi, mungkin sebagian dari Prodadi, dari Rembang saya kira akan lebih dekat apabila ingin terbang lewat bandara ngeloram ini. Dan kita harapkan aktivitas ekonomi menjadi semakin baik, investasi akan masuk ke Jepu, Bojonegoro semakin banyak, distribusi barang dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi juga akan semakin meningkat dan semakin baik. Mobilitas orang antar provinsi, antar pulau, antar kota, antar kabupaten, dan semuanya akan bisa kita tingkatkan lebih baik. Dan saya melihat tadi juga terminalnya juga cukup besar, bisa menampung kurang lebih 210 ribu penumpang per tahun, sangat besar, didesain seperti kita di bawah hutan jati, karena memang Blura sangat terkenal dengan hutan jatinya, ini juga sangat bagus. Kita harapkan bandara ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Blura dan sekitarnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Sikap Ganjar ini memang sudah dikenal luas sebelum menjadi kepala daerah. Bahkan ketika menjabat sebagai wakil rakyat, gaya komunikasi tidak berbeda dengan sekarang. Selama mendampingi Presiden, Ganjar juga tidak terlalu mendekat agar masyarakat yang ingin bercengkrama dengan kepala negara tidak terganggu. Apapun dia tahu bahwa dirinya adalah bawahan dan memastikan semua berjalan dengan lancar. Kedua pejabat negara ini termasuk sedikit tokoh politik yang sikapnya sama-sama merakyat, tidak ingin berjarak dengan rakyatnya serta memastikan rakyat terbantu kesejahteraannya. Bandara Ngeloram yang diresmikan oleh Presiden ini statusnya dimiliki oleh PT Pertamina Persero sejak 1984 yang kemudian dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan. Terima kasih telah menonton!